oke halo teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin unboxing dan juga first impression kita akan unboxing sebuah action cam insta 360 1R twin edition ya dimana ini tuh saya alasan beli ini itu buat ngantiin action cam saya yaitu osmo action yang pertama yang kemarin itu rusak karena nyemplung air dan sempat nyala lagi tapi akhirnya mati lagi nah kemudian saya coba untuk cari ya penggantinya action cam lagi dan kemarin sempat lihat-lihat ya untuk action cam yang top yang terbaru saat ini itu kan ada dari insta 360 kemudian ada dari dji osmo action kalau ada gopro ya dan setelah banding-bandingkan untuk gopro sendiri kan udah ada gopro hero 11 ya cuman harganya kan lumayan tinggi sekitar 8 juta untuk yang resmi indo kemudian ada osmo action 3 itu juga bagus dia 5,4 juta dan terakhir ada insta ya insta 360 itu yang keluaran baru yang insta 360 RS itu mahal juga 8,5 jutaan kemudian insta 360 yang X ya X2 di 6 jutaan dan insta 360 X3 itu juga mahal akhirnya saya mutusin untuk nyobain yang generasi pertama ini insta 360 yang 1R ya itu generasi pertama saya ingin ngerasain ya selain bisa dipakai action cam pada umumnya dia udah ada lensa 360 nya langsung seperti inilah ya kemasan boxnya ini yang twin edition alias yang udah dapet dua modul lensa lensa wide dan juga 360 kayak gini kurang lebih dari boxnya langsung kita buka aja ya nggak usah panjang lebar insta 360 sebenarnya sih penasaran ya dengan video 360 nya karena karena kalau yang gopro hero 11 dan juga DJ Osmo action 3 sebenarnya dua-duanya action game yang bagus kualitasnya juga top harusnya kualitasnya lebih bagus dari ini cuman di insta 360 ini dengan harga yang sama-sama kayak Osmo action 3 dan juga lebih murah dari gopro hero 10 dia udah menawarkan kamera 360 sedangkan di kompetitornya belum ada ya oke langsung kita buka wow seperti ini yang kita dapatkan pertama ini 4K modul low-wide nya ini itu modular ya jadi bisa dilepas pasang oke biar gini dulu kemudian kita dapat lensa 360 nya nah ini bisa dilepas pasang lalu ada ini modul baterainya modul baterai oke modul baterainya kayak gini oke selanjutnya apalagi disini ada apalagi kita lihat oke kita dapat kabel USB sito USB buat nge-charge lalu ada semacam silika buat anti jamur anti lembab lalu ada stiker Insta 360 ini apa ini lap buat nge-lab lensa kertas-kertas petunjuk manual biasa kayak gini dan ini di dalam plastiknya kita akan dapat casingnya ya ini casingnya kayak gini casingnya ini pelindung pelindung lensa 360 biar enggak kotor atau kegores kalau di dalam sini ada semacam mounting mounting gitu oke seperti itu aja ya kelengkap lagi Oh berantakan banget lanjut sekilas saya ingin lihat dulu ini ininya ya Nah ini udah saya lepas jadi ini bentuknya modular bisa kita lepas pasang contohnya kayak gini kemudian kita pasang baterainya di bawah ya gini baterainya oke kayak gini nah bagusnya modular kayak gini itu dia ada layarnya disini ya Nah ini kalau kita ingin pengin selfie kita tinggal copet muka lagi ini kita tinggal balik dan kita bisa dapat selfie screen ya keunggulannya modular seperti itu kemudian nanti bisa dipakai buat lensa 360 juga oke ini saya nanti saya setup-setup dulu ya saya juga belum tahu gimana caranya makanya nanti sekitar saya akan kasih video contoh hasil sekilasnya di akhir video hai 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 selamat menikmati masukan selamat menikmati 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 selamat menikmati